Kecelakaan tunggal di Jalan Hayem Murug, Kelurahan Cempaka Putih, Kejamatan Jelutung, Kota Jambi, pada Sabtu malam 15 Januari 2022. Akibatnya dua orang harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntung dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa. Minibus jenis Honda Mobilio BH1054 NC ini datang dari arah simpang puncak hendak ke arah simpang Jelutung. Namun tengah perjalanan, sopir hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Kaset lantas Forresta Jambi AKP Aulia Rahmat saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut namun mobil ringsek parah, serta korban mengalami luka ringan dan trauma. Selanjutnya dari peristiwa ini, korban diperkirakan mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.